Intro Selamat malam para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Prabowo Gibran dinilai ogah debat publik begitu kan TKN mengatakan ya curiga ya Curiga sengaja ada yang menghembuskan katanya begitu Jadi kenapa sih mesti takut debat-debat publik seperti ini Katanya begitu ya debat publik terkait dengan lingkungan ya Terkait dengan HAM terkait dengan apalagi begitu kan Ya kok seolah-olah minder kepada Gibran begitu kan Tunjukkan bahwa Gibran itu lulusan dari Inggris begitu kan ya Lulusan dari luar negeri Masa dengan hal seperti itu tiba-tiba menghem begitu kan Tiba-tiba tidak hadir dan sebagainya Ini kan kesempatan emas Aduh gagasan di depan publik Aduh gagasan ya di depan para kaum milenial disitu begitu Dari generasi Z dan sebagainya begitu kan Artinya kalau seperti ini terus Maka Gibran itu menjadi bola liar begitu Kenapa saya katakan seperti itu Karena bisa dianggap ya Gibran ini tidak bisa Menjadi representasi anak muda disitu begitu kan Karena ketidakmampuan berpikir ya Ketika ada profesor, ada doktor Yang menanyakan jangka panjang bangsa kita Wajar disitu begitu sebagai rakyat Indonesia kan Jadi artinya apa? Artinya ini kelemahan dari Gibran ya seperti itu begitu ya Kalau kelemahan tidak punya pengalaman dan prestasi ya Bisa saja pelangak-pelangok sana sini begitu kan Jadi sangat disayangkan sekali seperti Gibran ini begitu kan ya Debat publik saja ya tidak hadir ya Apa namanya alasan dengan ini dengan itu dan sebagainya begitu Lihat saja komentar-komentar netizen disitu Bahkan kalau faktanya tidak demikian ya tidak mungkin ya Ada hembusan Mau Niu pakai angin apa kalau enggak ada fakta? Memang kenyataannya ya begitu ya Yang gemoy orang yang tempramin begitu ya Terempak yang tempramin ya Kalau penilisnya mengajukan pertanyaan Jawabannya selalu tempramin Yang wakilnya takut debat Yang gini mau memimpin negara Gak usah dibantah buktikan saja Boleh ya diulang ya Muhammadiyah acara cukup wakilnya saja diundang Ini kan ada tantangan debat lagi Sebenarnya begitu kan ya Sebenarnya bukan debat Hanya mendiskusikan bagaimana ya Menyikapi bangsa kita Indonesia saat ini Anies Baswedan dan Cahimin selalu hadir dimanapun kita berada begitu kan Karena pada kenyataannya Anies Baswedan disitu begitu Tantangan ya Yang kemudian yang menjadi acuan itu adalah Masa depan bangsa kita begitu Bukan dibicarakan hari ini Ya seolah-olah apa namanya Membenturkan ya Apa namanya Mempromosikan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi Begitu kan Lihat saja koalisi KM disitu begitu ya Pak Prabowo ya seolah-olah wah gimana begitu kan Pada kenyataannya masyarakat kan sudah paham Bahkan ya ada yang matakan Kalau capres-capres pinter malah senang Kalau berdebat di ruang publik Kalau capres-capresnya ya ogah debat Bukan sengaja ada yang mehembuskan Tapi memang gak punya nyali Gak punya ilmu alias oon Wow Ini komentar-komentar netizen ngeri sekali Begitu saya bacanya ya Jadi artinya apa Artinya komentar-komentar netizen itu Memberikan kritikan kepada Gibran Karena pada hakikatnya Itu representasi anak muda Gibran ini Bagaimana tersalurkan dengan generasi Z Ya Survei itu paling banyak dipilih Anies Basudan Generasi Z Karena selalu Anies Basudan melayani Begitu kan Mau debat ini Mau Apa namanya Mau diskusi dengan ini Dengan itu dan sebagainya Anies Basudan tidak pernah mundur disitu Begitu Ini yang sangat Menjadi catatan luar biasa disitu Begitu kan Ya dibandingkan Gibran Kenapa Gibran selalu absen disitu Begitu kan ya Dikit-dikit absen Dikit-dikit absen Begitu kan Tidak bisa dan sebagainya Bagaimana untuk bisa memanjukan bangsa kita Kalau toh pada hakikatnya seperti itu Terus Begitu kan ya Ini Prabowo Gibran dinilai ogah debat publik ya Katanya curiga ya Curiga Sengaja ada menghembuskan Ya maksudnya gimana mereka begitu Pasangan capres-capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka Dikritik oleh lawan politiknya Karena menghindari acara debat politik Menyikapi hal ini Jurubicara TKN Hasan Nasbi Menyampaikan bahwa agenda pasangan tersebut Sudah sesuai dengan porsi dan keinginan masyarakat Indonesia itu begitu luas dan beragam sekali Ya penduduknya ada yang membutuhkan menguji gagasan Dan ada yang butuh berkenalan Dan yang bertatap muka secara langsung Jadi harus sesuai porsinya Jelas Hasan disitu begitu ya Menurut Hasan Sebagian besar masyarakat hari ini Justru ingin bertemu dengan bertatap muka Ya tidak begitu aja begitu kan Ada kalanya kita itu ya Menyikapi bagaimana Ruang-ruang publik karena demokrasi modern hari ini Lebih menitik beratkan pada Gagasan-gagasan yang ada selama ini Begitu kan Jadi kalau kita melihat dengan Apa namanya Situasi politik hari ini kan Seharusnya kan Gibran mau diundang siapapun Begitu kan Tidak hanya pencitraan sana-sini terus Begitu kan ya Bertatap muka sana-sini Begitu kan Pada kenyataannya harus ya Melibatkan ya Orang-orang akademisi disitu Begitu Itu paling penting sekali disitu ya Bahkan ya menurut Hasan Sebagian besar masyarakat ini Justru ingin bertemu dengan Tatap muka ya Menurut Hasan Keinginan bertemu tersebut Bukti dari antusiasme masyarakat Di setiap kunjungan Gibran Raka Buming Raka Ke setiap wilayah Untuk menyapa masyarakat Minggu lalu di Jambi Dan di Medan Lalu kemarin di Makassar Acaranya penuh katanya ya Bahkan dihadiri jutaan warga Ini membuktikan agenda mas Gibran Sudah sesuai dengan Kebutuhannya Bahkan ya Hasan justru mencurigah Ini dihembuskan sebagai Upaya pihak ya Tertentu Agar Prabowo Gibran Mengganti strategi Kempanya yang sudah Efektif tersebut Ya gimana ini Begitu kan Pada kenyatanya Anggaplah takut Begitu kan ya Alibi-alibi apapun Begitu kan ya Karena tahu Karena Gibran itu Dianggap pelangak-pelongok Sana-sini Begitu kan ya Disitu Pada kenyatanya Masyarakat menganggap bahwa Wah ini tidak akan berani Mereka Begitu kan Makanya Ya selalu absen disitu Begitu Sana-sini absen ya Terus kemudian Diundang ya Di depan publik Absen Karena takut gugup Sana-sini Begitu Kalau bertatap muka kan Ya bisa saja Cari perhatian Cari simpati disitu Begitu ya Jangan-jangan Karena antusisme Di bawah begitu tinggi Mas Gibran dituduh Begini Begitu sebagai Upaya pencegahan Agar berkurang waktunya Untuk turun Menyapa masyarakat Di bawah lanjutnya Ya tidak mungkin lah Begitu kan Ya inilah ya Orang-orang Atau Apa namanya Para pendukung Prabowo Gibran Kok seolah-olah Menuduh Sana-sini Begitu kan Ya Padahal Debat publik itu Sangat penting sekali Kendati mengangkap Turun ke bawah Sebagai prioritas Hasan Nasbi Juga menyampaikan Bahwa debat publik Juga merupakan Hal penting Yang perlu diperlakukan Oleh Prabowo Gibran Bahkan ya Pihak TPN sendiri Ya TKN sendiri Menurut Hasan Tidak memiliki Kekhawatiran Dalam menghadapi Debat publik Baik Pak Prabowo Maupun Mas Gibran Sudah berpengalaman Dalam debat Sama-sama sudah pernah Ikut kontestasi Jadi tak ada yang Perlu dikhawatirkan Tutupnya Begitu ya Ya pada Pada kenyataannya Kenapa sih Tidak ikut debat Ya Bahkan seolah-olah Terkesan menghindar Dan sebagainya Begitu disitu Begitu Padahal Ini kesempatan emas Bagi Gibran disitu Begitu Ya kita tunggu saja Bagaimana Ya publik akan Menilai ini semua Begitu kan Kalau ini absen lagi Jelas Mereka begitu Ya ada sesuatu Yang kemudian Ya takut ya Kepada publik Takut ditanya Karena Panelisnya saja Begitu kan Orang yang bertanya Profesor, dokter, mahasiswa, akademisi Dan sebagainya Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik Dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini Jangan lupa like, share, subscribe, share, subscribe, like, share, subscribe, like, share, 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 like